yoi guys balik lagi sama gue noob daily di game EA FC mobile ya guys ya jadi ya hari ini kita bakal lanjutin video yang kemarin ya karena kemarin adalah pemain bertahan dan sekarang kita bakal bahas para pemain yang di lini tengah ya coy kita ambil dulu buat ngambil si Masyarano dua biji lumayan ya buat naikin si Saka Bang naikin Sakanya satu Masyarano aja kemarin udah ya guys ya ada di live kalau kalian mau nonton dari itu tetap nggak bisa coy di akun gua kalau naikin tuh harus 100% jadi kagak bisa tuh cuman 50-50 gua waktu itu udah pernah nyoba ke 10 pemain berbeda ya berarti satu 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 tim gua nih gua naikin ke Ungu pakai satu Masya satu Masya itu satu pun tidak ada yang berhasil guys literally kagak ada yang berhasil sama sekali ya kemarin subscriber gua yang nonton live pada nggak percaya dan gua cobain ke si Saka coy dan ternyata memang nggak naik ya kan jadi memang nggak bisa guys memang harus 100% kalau di gua Oke jadi Saka udah naik ya ke Ungu ya karena gua butuh banget dia untuk fisiknya tuh meningkat ya karena ke body mental mulu anjir bikin kesel co oke seharusnya udah lumayan ya si Sakol ya kita lihat dulu nah udah lumayan warna Ungu dan sudah level 11 guys nah untuk di akun gua sendiri gua pakai 433 holding lagi dan kemarin gua ngeliat si Masyarano ini murah banget gitu jadi gua pengen nyoba dan kata subscriber gua juga di discord Masyarano lumayan bagus nah Masyarano nya itu gua naikinnya di bagian bertahannya cuy jadi bener-bener bertahannya gila banget statnya 130 lebih gede daripada back seinget gua ya dan fisiknya 111 untuk tinggi 174 fisik 111 itu gede coy ya kalian bisa lihat disitu jadi gua jadi gua bakal bahas si Masyarano tapi nanti ya guys ya setelah video ini ya Oke jadi untuk sekarang karena kemarin ada sarannya jadi gua langsung buat di daftar pantauan aja cuy jadi biar kita nggak bingung ya oke disclaimer lagi di setiap video yang gua buat rekomendasi ini apa ya pengalaman gua pakai dan pengalaman gua ngelawan pemain ini jadi kalau memang tidak gua nggak pernah pakai dan gua nggak pernah lawan jadi gua nggak bisa rekomendasiin nah next ya nanti setelah di bawah 40 juta gua bakal bikin rekomendasi pemain yang budgetnya bebas guys jadi bisa pemain yang mahal banget sama pemain yang murah banget gitu ya ini untuk kalian-kalian yang free to play sama kayak gua gitu ya oke kita lanjut aja oh iya btw yang mau gabung discord ada link deskripsi atau di pin komen sama yang mau support boleh langsung aja dari Saweria di link deskripsi sama di pin komen juga oke kita bakal lanjut ya kemarin udah dari CDM kita bakal ke RM coy nah RM gua cuma 4 nama kenapa karena menurut gua yang worth it ya cuma 4 nama ini cuy ya pertama alohairan ini ini masih worth it banget ya apalagi kalau kalian bisa beli sampe orange coy ini kenceng abis itu lincah tinggi badannya juga bagus ya 184 nggak terlalu pendek nggak terlalu tinggi ah perfect lah rating 10 per 10 cuy alohairan dari gua abis itu kedua ada donyel malen kenapa gua pilih dia fisiknya bagus kecepatannya bagus paling dia minus di mengumpan aja jadi memang dia untuk yang tipe-tipe cutting inside ke dalam itu bisa pakai si donyel malen terus kalau kalian gua saranin belinya itu mungkin di evo ungu kali ya eh ya ini evo ungu ini gua saranin beli tapi kalau bisa lebih tinggi ya nggak apa-apa gitu nanti naikinnya kemana bang naikinnya itu gua saranin ke giring bolanya aja atau kalau mau ke kecekatan juga boleh cuma kalau gua lebih ke giring bola karena biar giring bolanya lebih mantep lagi cuy karena menurut gua pesnya udah kenceng sih gitu ya untuk rating 9 per 10 donyel malen abis itu ada buka yosaka yang pernah gua pakai juga lumayan lama buka yosaka menurut gua pilihan kesekian ya untuk rm nya kenapa karena pertama dari fisiknya itu jelas abis itu dari bertahannya dia juga nggak terlalu bagus mengumpannya dia bagus tapi dan menembaknya juga bagus jadi ada minusnya di bertahan sama fisiknya nah untuk traitnya dia kayak begini ya irama kerjanya tinggi sedang jadi memang enak banget buat nyerang tapi untuk ratingnya gua kasih mungkin dia oh iya btw belinya harus kalau ini wajib ya ini wajib kalau saka belinya merah oke bang kenapa nggak ungu nggak saka wajib merah karena untuk kompensasi sih fisiknya ini guys jadi kalau kalian mau ke seimbang boleh mau ke giring bola boleh cuma kalau gua lebih saranin ke seimbang jadi dia bisa bantu defense juga gitu ya menurut gua saka wajib merah kalau kalian mau beli dan ratingnya adalah menurut gua di 7,5 guys ya memang lumayan jelek tapi kalau kalian bisa pakenya sih pakai aja gitu ya abis itu mekmenan ini mekmenan menurut gua all around parah ya sangat-sangat all around banget menembak ya begitu mengumpan bagus tapi fisik ya begitu nggak jelek nggak bagus bertahan juga ya begitu nggak jelek nggak bagus jadi bener-bener all around yang kalian kalau kalian bingung pilih RM ya mau bertahan mau menyerang udah ngambil mekmenan aja paling bener guys selesai urusannya bertahan ya bagus menyerang ya bagus gitu walaupun nggak sangat bagus ya maksudnya kalau all around kan menyerang sangat bagus kalau dia ya bagus dan bertahannya bagus gitu ya jadi itu mekmenan dan harganya menurut gua juga masih masuk akal sih paling masuk akal ya mekmenan ya dibandingkan sisaka nah kalian bisa beli yang ungu atau merah kalau mekmenan nggak apa-apa gua saranin ngambilnya ke bagian seimbang aja jadi bisa bantuin bertahan dan menyerang juga untuk ratingnya gua kasih di 8 persepuluh guys ya kalian bisa screenshot kalau mau cari RMnya oke nah setelah RM kita bakal ke LM dulu ya CM kita bakal bahas terakhir karena pilihan gua lumayan banyak di CM untuk LM gua rekomendasiin cuma 4 pemain ya pertama adalah si Davis ya walaupun menurut gua statnya udah mulai ketinggalan ya tapi masih oke lah kalau kalian mau pake dan kalau kalian budgetnya ngepress gitu pas-pasan boleh pake dia atributnya begini ya mengumpan menembaknya menurut gua jelek terus dia bagusan ya kalian pakein dia buat pace aja lah ya nggak usah pake buat dia untuk gocek-gocek ke dalam karena menurut gua juga nggak terlalu bisa gearing bolnya cuma 8-9 jadi ya kalian pake dia untuk apa ya ngomongnya ya untuk ngelewatin lawan aja abis itu kasih ke CAM atau kasih ke CM kalian dan kasih ke striker kalian gitu untuk nendang itu John Alfonso Davis ya ratingnya menurut gua di 7 abis itu LM 1 lagi adalah netfet ini netfet lumayan bagus ya fisiknya gede pace nya juga oke tingginya juga ya standar lah ya 177 minimal nggak di bawah 175 guys kalau di bawah 175 memang agak kecil gitu untuk bertahannya dia agak jelek jadi dia bener-bener buat menyerang ya jadi nggak bisa dibuat bertahan gering bolanya lumayan menembaknya lumayan mengumpannya bagus pace nya lumayan untuk trade nya kayak begini untuk irama kerja tag nya tinggi dan irama kerja defense nya sedang jadi memang dia diciptakan untuk buat nyerang aja sih guys nggak bakal bertahan juga pake netfet ya untuk ratingnya gua kasih di 7,5 sampai 8 jadi kalau kalian pakai netfet untuk apa ngomongnya ya untuk bertahan dan menyerang gua kasih rating di 7,5 karena dia susah banget bertahan cuma kalau kalian pakai netfet untuk menyerang gua kasih rating dia 8 karena dia lumayan enak gitu terus ketiga ada abadi pele ini menurut gua ya enak banget kalau kalian mau pake ya walaupun fisiknya 64 tapi menurut gua nggak terlalu susah juga pakenya pace nya kenceng mengumpannya bagus gering bolanya bagus bertahan nya jelek fisiknya jelek menembaknya gua nggak bisa ngobong sih menembaknya jelek banget guys kalian lihat 88 ya tapi kenyataannya sering banget ke tepi sering banget kena tiang gitu untuk abadi pele jadi menurut gua enakan kalian cutting inside ke dalam oper ke striker atau oper ke cam kalian gitu trade nya kayak begini ada penggiring bola cepat ya lumayan kalo kalian pake dia untuk menyerang dan bertahan ratingnya 7 kalo kalian pake dia untuk menyerang ratingnya 8,5 oke untuk pires nah pires menurut gua yang paling worth it ya diantara semua muanya karena pires pertama umpannya bagus terus juga kakinya yang 5 nya itu kaki kanan oke karena biasa kalo LM pasti mendangnya pake kaki kanan kan abis itu juga dia menurut gua dengan umpan yang bagus dan pace yang lumayan ya 100 itu masih bisa bersaing sama LBRB lawan coy gitu ya untuk pires kayak begini gua kasih rating di 8,5 untuk pires oke next kita ke cam ya cam ada beberapa nama nih gila penuh sesak ya di cam ya karena bagus bagus banget menurut gua oke yang pertama kita bakal bahas adalah savisimons savisimons masih worth it kalo kalian mau pake cuma memang dia minus di kakinya aja cuma untuk statnya oke aja sih menurut gua kalo kalian mau pake dia buat dribbling pake dia buat body body masih oke masih bisa gitu maksud gua terus juga untuk savisimons sendiri menurut gua enaknya dia adalah kerjanya tinggi tinggi ya attack nya tinggi defense nya tinggi jadi dia bisa bantu defense juga gitu untuk rating gua kasih dia di 8 pas gak lebih gak kurang abis itu ada Zidane Zidane memang statnya udah agak jelek tapi untuk gameplay masih oke walaupun menurut gua kalian gak bisa pake dia untuk ngebut ngebut ya apalagi untuk gocek gocek bola ini khusus bola muntahan aja sih menurut gua untuk Zidane gua kasih rating di 8 enggak sih enggak 8 ya dibawahnya savisimons sedikit lah ya 7,9 sampai 8 lah ya menurut gua enak kan savisimons guys masih bisa dibuat dribbling masih bisa dibuat ngacir juga walaupun kakinya 53 ya cuma Zidane ya dia minus di stat doang sih gitu oh iya btw savisimons minimal belinya evo ungu kalo Zidane ya biru oke lah menurut gua untuk Zidane oke itu abis itu ketiga ada Rui Costa Rui Costa menurut gua ini juga lumayan enak ya kemarin gua sempet pake lama juga CAM yang gak usah buat bertahan coy ini enak banget dia bakal selalu ada di luar kotak penalti lawan ya enak banget kecepatannya 93 menembaknya bagus mengumpahnya bagus banget giring bolanya so-so fisiknya juga so-so gak terlalu bagus gak terlalu jelek oke untuk trade nya kayak begini irama kerjanya begini irama kerjanya sedang-sedang tapi memang untuk gameplaynya dia bakal ada di luar kotak penalti lawan sih jadi bola muntahan sama sedikit giring bola ke menusuk ke jantung pertahanan lawan tuh masih oke lah pake Rui Costa gua kasih rating di 8,5 ya guys ya belinya ungu sih kenapa gak biru bang menurut gua ungu sih kalo Zidane masih boleh lah biru kalo Rui Costa wajib ungu sih kalo menurut gua minimalnya ya oke terus ada Jamal Musiala ya Jamal Musiala menurut gua hampir-hampir sama aja gameplaynya kayak si Zidane tapi ya dia fisiknya lumayan jelek abis itu mengumpahnya juga jelek dia enaknya itu buat giring bola sama menembak jadi buat kalian yang mau cutting inside ke dalam ya gocek-gocek CB lawan pake CAM Jamal Musiala lah solusi kalian ya terus abis itu trade nya kayak begini irama kerjanya sedang-sedang dan harganya menurut gua masih masuk akal di 19 juta dan kalo kalian mau beli evo nya itu di 30 juta masih under 40 juta juga guys ya itu untuk Jamal Musiala nah terus rating nya gua kasih di 8,5 untuk kedua KDB Kevin De Bruyne ya jadi ini bener-bener buat kalian yang suka tendangan-tendangan ya tendangan gledek dan umpan-umpan dan kalian yang butuh itu Algojo tendangan bebas ya pemain tendangan bebas nah ini pake Kevin De Bruyne aja memang dia pace-nya kecil dan juga menurut gua gak terlalu bisa untuk bantu defense cuma dia enak untuk apa ya utility player menurut gua untuk corner untuk umpan dari corner kanan-kiri untuk tendangan bebas ini adalah player yang pasti kalian pake gitu jadi menurut gua ya lumayan enak untuk trade nya dia kayak begini ya nah tinggi-tinggi sedang jadi ya ya dia bakal ada di depan dan belinya menurut gua bisa di biru atau kalo kalian mau bisa di ungu gitu cuma minimal menurut gua di biru sih udah oke untuk Kevin De Bruyne gua kasih rating di 8,8 lah ya Kevin De Bruyne ya Florian Wirtz nah ini lumayan enak juga buat kalian yang suka gocek-gocek ya jadi ya ini ada Jamal Musiala ada Florian Wirtz jadi enak banget buat gocek-gocek apalagi yang kalian pake formasi 2 CAM ya itu bisa ngandelin mereka berdua menjadi semi-semi winger gitu nah ini untuk irama kerjanya trade nya begini rating nya di 8,8 lah ya sama kayak De Bruyne Rositski gua ga usah ngebanyak ngomong ya ini lumayan enak juga tapi memang fisiknya agak minus aja dan entah kenapa dia suka ke body-body jadi menurut gua 8 gundogan ini kalo kalian mau tau rating gua mungkin di 9 ya pemain serba guna juga bisa menembak bisa mengumpan bisa giring bola juga walaupun ga sekenceng pemain lain kayak macamnya Musiala atau Florian Wirtz tapi gundogan masih oke sih 9 solid kaka 9 solid juga enak banget tendangannya positioningnya juga oke gerakan triknya bintang 5 9 dani olmo 8,8 ya menurut gua dibawahnya si ricardo kaka menurut gua ga ada salahnya kalian beli diantara 2 ini del piero menurut gua turun banget ya 8 lah ya sekarang del piero ya jadi ga terlalu bagus untuk kalian pake juga dan menurut gua mendingan kalian belinya diantara si ee debruin kaka gundogan atau deni olmo aja sih gitu rekomendasi gua yang mana bang rekomendasi gua 2 biji yaitu debruin sama gundogan guys ya oke lanjut lagi ke cm biar ga lama-lama ya untuk cm juga banyak nih pilihannya kita bakal bahas dulu dari dusbury hall ya ini lumayan bagus juga kalo kalian mau pake gua rating ee di 8 abis itu marchisio 9 ini enak banget gameplaynya guys sumpah kalian harus coba dulu ya ini gameplaynya enak banget fisiknya bagus bertahannya bagus mengumpan bagus giring bola oke jarang pake giring bola juga biasanya gua pake dia bakal langsung ngumpan ke winger atau ke striker sekaligus gitu yah ini tinggi-tinggi ini enak banget ini all round banget abis itu ada mataus mataus juga masih enak kalo kalian pake minus di tingginya aja oh iya ratingnya ini 9 mataus menurut gua dibawahnya masih marchisio sedikit 88 lah ya 8,8 milinkovic oh iya lupa gua evo nya evo beli ungu evo beli ungu biru masih oke ini wajib merah ya milinkovic kalo ga merah ga bagus cuy si milinkovic yah staminanya sih gacor banget dan tinggi badannya gila coy milinkovic gua rating di 8,5 Fabian Ruiz menurut gua juga oke banget buat kalian yang mau gocek gocek sana sini kecepatannya bagus tinggi badannya juga bagus 9 minimal beli mungkin evo biru boleh evo ungu sih gua rekomendasi evo ungu barela ini enak juga buat cutting inside ke dalam beli evo biru oke trade nya kayak begini 9 Bruno menurut gua mendingan beli barela sih dibanding dia ya mengumpannya bagus tapi masalahnya dia di fisiknya agak kurang gitu jadi mendingan beli barela aja coy nih yah untuk si Bruno gua kasih di 8 guys gitu jadi ya segitu aja rekomendasi pemain tengah dari gua jangan lupa subscribe like dan share kalo kalian ada pemain yang belum gua sebutin boleh komen aja di bawah guys buat bantu temen-temen kita yang lagi nyari pemain oke bye bye guys